Oke, halo semuanya kembali lagi di channel JukukTek Di video kali ini aku akan gaming tes HP terbaru dari Tekno Yaitu Tekno POVA 6 Pro 5G Ya, HP ini menggunakan chipset dari Mediatek Yaitu Mediatek Dimensity 6080 dengan RAM 12x256GB Dan ini dia untuk segera AnTuTu-nya tembus sampai 430 ribuan poin Ya, ini mirip-mirip seperti Helio GS99 Kemudian untuk software-nya ini udah di software terbaru ya Di patch keamanan 5 Agustus 2024 Kemudian seperti biasa disini aku ngetesnya menggunakan jaringan Wi-Fi Untuk brightness dan volumenya seperti ini Oke, langsung aja kita ke game yang pertama yaitu Mobile Legends guys Oke, kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya ya Nah, disini untuk settingan grafiknya Disini aku setting di settingan Super Ultra ya Jadi ini rata kanan banget Dan untuk Gaming Mode-nya disini aku setting di settingan Mode Performa guys ya Jadi harusnya ini tembus sampai 90 fps Ya, tapi disini fps-nya masih mentok di angka Nah, nah ini tembus guys ya Nah, ini tembus untuk fps-nya tembus sampai 90 fps guys ya Dan langsung aja kita main di rank Mythic Honor guys ya Langsung aja kita mulai Oke, dan disini untuk baterainya ada di 100% ya Jadi kita mulai dari 100% cuy Oke, kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya ya Nah, disini untuk setting grafiknya pastinya rata kanan ya Ultra Super Dan disini aku ke bagian XP cuy ya Nah, disini untuk grafiknya pastinya mantap ya Ini udah pakai layar AMOLED ya Dan wah ini ada drop tadi ke 80 Dan untuk apa, rumputannya ini bisa goyang-goyang cuy Jadi ini udah mantap banget ya Nah, disini fps-nya tentu saja bisa tembus sampai 90 fps ya Tapi ini nggak stay di 90 fps tuh ya Turun baru awal-awal match Turun ke 80-an Tuh, tuh, tuh Drop ke 70-an guys ya Baru awal-awal match ya Tapi ya masih wajar sih drop segitu guys Dan untuk speakernya ini udah seru speaker ya Udah seru speaker Serang, serang Sikat Nice Tuh, drop ke 74 cuy Wah Ini nggak bisa stay di 90 fps berarti cuy Oke, sikat Nice Oke, wah, wah, disini ada drop guys Tuh, sampai 55 fps cuy Waduh, ya ini Kurang oke sih ya Kalau drop ke 55 fps Padahal baru awal-awal match guys Tuh, baru di menit 2 guys Udah ada drop di 55 fps Kalau ketika war guys Mati sih, mati sih Wah, nice sekali cuy Mati guys Ya, disini untuk touch screennya sih aman ya Nggak ada delay maupun ghost touch yang terjadi ya Ini enak banget untuk touch screennya ya Wah, ada drop tuh 47 guys Anjir Wah, mati Ya, tadi ada drop ya Sampai 47 fps Wah, ini sih parah banget sih ya Kalau segini Dan untuk show-nya Wah, pantesan ini udah 44,8 derajat cuy Wah, ini lebih panas daripada Helio G99 cuy Wah, ini sih Menurut aku agak kurang ya Ini padahal chipsetnya udah setara dengan Helio G99 Tapi performanya ini malah dibawahnya cuy Mungkin ini gara-gara softwarenya belum terlalu optimal banget ya Jadi performanya agak kurang memang Hmm, mati Mampus loh Wah, tuh Hmm, tuh Wah, aduh 39 cuy Ngeri, ngeri Wah, ini dropnya sampai 39 fps tadi ya Wah, ini jelas sih Kerasa banget ya tuh 50 39 40 Ini sih berasa banget frame dropnya cuy Tuh Wah, anjir Ini mah kalah cuy Coy Wah Ini mau ke glory Susah amat cuy Oke, disini untuk total mainnya Aku main sekitar 19 manit ya Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 6% ya Dari 100% tadi Dan untuk suhunya Ini udah ada di 46,4 ya Wah, ini udah panas sih guys ya Ini jauh lebih panas daripada Helio G99 Biasanya Helio G99 itu di sekitar 42 Sampai yang paling panas itu di 44 Tapi ini tembus sampai 46 derajat ya Nah, ini memang cukup lumayan panas nih buat sekelas game Mobile Legends Ini termasuk panas banget sih guys Dan untuk KPS-nya disini dapetin rata-rata fps di 81 fps guys ya Dan ini banyak banget frame drop yang terjadi guys ya Tuh ya Tuh ya Nggak stabil Yang paling parah itu tembus sampai 439 Nah, disini nih Di 39 fps Kemudian 45-an 50 Ya memang cuma beberapa detik aja Tapi ini berasa sih Kalau pas ada war Berasa ada frame drop cuy ya Jadi memang Menurut aku ini malah lebih bagus di TECTO POVA 6 ya Sedikit lebih bagus ya Walaupun di TECTO POVA 6 juga ini masih ada kerasa frame drop ya Tapi nggak separah di HP ini guys Ya, untuk kesimpulannya memang ini masih oke-oke aja buat main ya Di settingan rata-rata kanan Tapi kalau menurut aku Mending kalian turunin aja untuk settingan grafiknya ke settingan tinggi aja Kalau nggak ke settingan sedang Supaya lebih stabil ya Untuk performa fps-nya guys Oke, kita lanjut ke game yang kedua Yaitu PUBG Mobile guys Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya ya Nah, disini untuk settingan grafiknya Ini bisa di settingan smooth extreme loh guys ya Jadi bisa di 60 fps ya Ini bisa di 60 fps Oke, mantap ya Ini mantap banget sih ya Buat harga segini sih Ini jarang banget yang bisa 60 fps ya Di harga 2 jutaan Ada sih, tapi jarang ya Kemudian untuk sensitivitasnya Ini grow scope-nya aku always on Dan untuk mode gamingnya Disini aku mode performa guys ya Dan disini kita main di mode rank ya Di angle di event guys Dan disini untuk baterainya di 93% cuy Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya ya Dan disini untuk fps-nya bisa kalian lihat Disini tembus sampai 60 fps Ya, ini mantep banget sih ya guys ya Soalnya di Helio G99 itu cuma mentok di 40 fps aja Tapi di AP ini, di Main Detect Dimensity 6080 bisa sampai smooth extreme cuy Ini lumayan oke Jauh lebih enak, lebih smooth di 60 fps daripada di 40 fps ya Oke, disini kita bakal turun di daerah event cuy ya Tadi ada drop, tapi pas di atas sih gak ngaruh sih Kita coba di bawah apakah ada drop atau tidak ya Kalau di bawahnya ada drop Ini bakal agak sedikit mengganggu cuy Wah, 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 wah disini Ini eventnya kayak gimana sih guys ya Oke Nah, untuk gyroscope-nya pastinya ini udah hardware ya Jadi udah lancar banget Gak ada delay maupun ghost touch yang terjadi cuy Jadi disitu udah mulai ada war cuy Oke, tadi ada drop sedikit ya Ke 45 fps Tapi masih belum berasa ya Untuk drop-nya ini masih aman banget Tapi disini gak ada musuh cuy Padahal ini kan di event Entah gimana nih eventnya Aku kurang tau guys Uh, anjir, wah, di depan cuy Wah, anjir, mati guys Oke, kita udah masuk ke dalam game yang kedua ya Tadi aku langsung mati cuy Jadi kita main lagi Dan ya tadi overall masih oke sih ya Untuk gameplay-nya Untuk fps-nya tadi Oke, di belakang ada musuh punya guys Uh, anjir, hampir, hampir mati cuy Nah, ini masih aman sih Pas ada musuh ya Masih aman di 60 fps Tapi turun, kadang turun ke 50 60 ya Tapi itu masih wajar sih ya Kalau Aduh, anjir Anjir, anjir, tai banget cuy Mati lagi guys Oke, kita udah masuk ke game yang ketiga ya Tadi tusun mulu cuy Jadi kita main di map yang lebih kecil aja Di Nusa ya Wah, anjir Ini kita bisa hidup lagi Agak pusing sih Kalau main PUBG disini Musuhnya jago-jago Sementara aku gak bisa cuy Tapi memang untuk performanya ini masih oke banget ya Eps-nya itu masih cukup stabil Dari sekitar 50 sampai 60 fps Ya, walaupun gak bisa stay di angka 60 fps terus Tapi ini suatu yang mantep banget Buat HP di harga di bawah 3 juta Tapi 3 juta sih 3 juta lebih Kalau harga normalnya Tapi biasanya ada diskon di 2,9 Dan ini aku beli di angka 2,6 ya Jadi murah banget Untuk harganya, diskonnya Oke Wah, di depan ada musuh guys Wah, anjir Wah, di mana Anjir Udah, ini terakhir Dan disini aku total mainnya sekitar 25 menit guys Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar Sekitar 6% ya Jadi main 25 menit Baterainya itu berkurang sekitar 6% Dan untuk suhu terakhirnya Ini ada di angka 43,8 derajat celcius Ya, ini wajar banget Agak sedikit panas Tapi bukan yang panas-panas banget cuy Dan untuk fps-nya ini Dapetin tertata fps Di angka 53,9 fps guys ya Ini fps pas mainnya itu Cukup oke ya Masih di atas 50-an fps ya Dropnya paling ke 50 fps guys ya Kalau pas main Itu dropnya paling ke 50 fps Ke 60, 50, 60 lah ya Sekitar segituan untuk fps pas mainnya ya Jadi ini masih sangat-sangat mantep banget guys ya Buat main game PUBG Mobile Daripada Helio G99 yang mentok di 40 fps Menurut aku ini jauh lebih enak Buat main game PUBG Mobile guys Oke, kita lanjut ke game yang ketiga Yaitu Free Fire Max ya Karena HP ini berkolaborasi dengan app-app Jadi kita mainkan game app-app ini guys Oke, kita udah masuk ke dalam game Free Fire Max-nya ya Dan disini untuk settingan game mode-nya Kita udah aktifkan mode performa Kemudian untuk tampilnya Ini udah di settingan rata kanan max ya Dengan fps tinggi Jadi ini bisa tembus sampai 90 fps nih cuy ya Jadi ini mantap banget Dan disini aku mau main di mode rank Dan untuk data-datanya ini Ini udah aku download semua guys Oh ini udah download semua cuy Tapi ini kenapa ada data lagi ya Tapi ini harusnya gak terlalu butuh ya Langsung aja kita mulai Dan untuk baterainya ini di 86% guys Oke, kita udah masuk ke dalam game app-app-nya ya Langsung aja kita turun di daerah peak ya guys ya Supaya langsung ketemu musuh cuy Dan disini fps-nya ada di angka 70 fps, 60 fps ya Ini gak bisa stay di angka 90 fps cuy Masih oke banget untuk fps segini ya Di 80 ya mantap banget Soalnya HP-HP lain biasanya itu cuma mentok di 60 fps aja Buat main game app-app ya Oke, semua HP support 90 fps di game ini guys Ini untuk responsifitas layarnya juga aman banget Anjir Wah anjir Untung masih bisa di repap cuy Waduh Uh, nice guys Uh, aduh ininya gak pake trogon ternyata cuy Waduh Untung aja masih bisa menang cuy Dari sini pas ada musuh juga aman ya fps-nya itu masih di atas 60 fps Jadi masih aman Woyoh Anjir kemati Wah Uh, nice Headshot Nice guys Waduh Wah ini Ada sedikit drop Tapi bukan yang sampai mengganggu ya Dropnya itu masih aman Nice Headshot guys Mantep banget ya Ini Enak banget buat headshot Hmm Nice Buat kill coy Wah ini ngeri sih Enak sih buat main app-app Hmm, nice Anjir Gila Anjir Sakit banget coy Anjir Gelok 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 Oke lah ya Segini aja Disini aku total mainnya Sekitar 9 menit ya Dan untuk baterainya ini Berkurang sekitar 3% Jadi berkurang 3% Dalam waktu 9 menit main Dan untuk suhunya ini Ada di 45 derajat celsius Guys ya Ini udah berasa panas ya Untuk suhu bagian depannya Udah kerasa panas Cuma memang untuk performanya Ini masih oke-oke aja ya guys ya Dan untuk fpsnya Disini dapetin Rata-rata fps Di angka 71,4 fps Ya ini udah lumayan banget sih guys ya Tuh fpsnya cukup oke Walaupun gak bisa stay Di angka 90 fps Tapi setidaknya ini Masih di atas 60 fps Tuh guys ya Tuh fpsnya masih di atas 60 fps terus Pas main ya Jadi ini Menurut aku masih sangat layak banget Buat main game Free Fire Max Di settingan rata kanan sekalipun Dan ya ini memang mantep banget Buat bocil app-app ya Soalnya bisa 90 fps Dan juga Post screennya mantep Dan ya ini gak ada kendaraan Sama sekali Di game Free Fire Max Tapi kalau kalian pengen Lebih stabil di 90 fps Kalian bisa turunin aja Untuk grafiknya guys Oke kita lanjut ke game yang keempat Yaitu Genshin Impact guys Oke kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact nya Nah disini aku setting Untuk grafiknya Di settingan terendah ya Di lowest Di 60 fps Oke Nah disini untuk fpsnya Bisa sampai 50an fps 40 ya Dan disini untuk baterainya Ini ada di angka 82% Jadi kita mulai aja langsung Disini kita coba untuk Ini lasain misi kali ya Oke disini kita coba Untuk sedikit battle guys ya Oke disini untuk fpsnya Masih ada di angka 40an derajat 40an fps ya Untuk fpsnya Ya ini fps yang normal Buat score antutus segini guys Hmm Ini fpsnya ada di Wah udah turun-turun ya Ke 35 37 gitu ya Tuh Soalnya ini kayak ada Ngedet-ngedet gitu guys Nggak lancar gitu suaranya ya Oke nice Tuh Cera kayak Kayak nggak lancar gitu suaranya cuy Tapi untuk gameplaynya sih Ini masih lancar ya Masih mirip-mirip Seperti Mediatek Helio G99 Turun-turun di 30an Tapi kita coba Bakal main sekitar 20 menit Apakah ada drop Bakal ada drop Atau tidak ya Tuh Suaranya kayak ada yang Ngedet-ngedet cuy Ada ngedet sedikit ya Untuk suaranya Tapi untuk Reformenya sih nggak sih Kalau untuk fpsnya aman Kalau di atas 30 fps itu Masih aman tergolong Masih playable guys ya Dan ketika kita masuk ke daerah Kota ya Di sini masih aman sih fpsnya Masih di atas 30 fps Jadi ini masih oke Malah naik ya Ke 40 Jadi 39 Oke mantap ya Segini mah udah mantep banget Untuk fpsnya Nah mirip-mirip Seperti Helio G99 sih ya Untuk performanya Seperti di Technopava 6 biasa ya Kalau pas jalan-jalan Ini fpsnya meningkat ya Di angka 40an fps ya 48 43 48 ya Ini mantep banget ya Dan untuk suhunya Di sini Suhunya terakhir Ada di angka 45,5 derajat celsius Guys ya Ini udah tergolong panas Tapi bukan yang Panas-panas Banget cuy Dan di sini aku Total mainnya Sekitar 20 menit ya Dan untuk baterainya Ini berkurang Sekitar 7% ya Jadi main 20 menit Baterai berkurang 7% Untuk fpsnya Di sini Dapetin rata-rata fps Di angka 41 fps Ini cukup oke Sia guys Ini gak ada Frame drop Yang sampai Di bawah 30 fps Ada sih Cuma sesekali aja Jarang banget ya Masih di atas 30-an fps Jadi ini menurut aku Masih aman banget Masih playable banget Buat main game Genshin Impact Cuma yang agak Mengganggu itu Dari segi suaranya Pas ada battle Pas battle gitu Suaranya itu Agak sedikit Kayak ngeresek Kayak nyedret-nyedret Dikit ya Tapi Untuk performanya Sini aman Cuma untuk suaranya Ini agak Seperti itu Guys ya Oke Untuk game yang terakhir Kita akan main Hunter of King Guys Oke Kita udah masuk Kedalam game Hawk nya Guys ya Nah disini Untuk Mode performanya Aku aktifkan dulu Nah disini Untuk grafiknya Ini bisa Di settingan Tinggi ya FPS tinggi Dan Grafik resolusi Di tinggi ya Jadi Maksimal banget Dan ini Mentoknya Di angka 60 fps Berarti ya Jadi gak bisa Di 120 fps Dan kita Coba main Di mode normal Aja cuy Soalnya aku Jarang banget Main Game ini ya Jadi kalau main Ring Bakal susah cuy Dan disini Untuk baterainya Ada di angka 74% Langsung aja Kita mulai Oke Kita udah masuk Kedalam game Hawk nya Guys ya Dan disini Aku Pakai Angela Di Mid Oke Disini Untuk grafiknya Mantap Nice Mantap Banget Dan disini Untuk EPS nya Sampai 60 fps Stay Ini EPS nya Bisa Stabil Mantap Nice Mati Mantap Ini EPS nya Anteng Banget Di 60 fps Berarti Memang Ini Game Terlalu ringan Buat Buat HP Ini N Aja Gak Si Guys N Aja Nice And Sekarang Guys Mantap Sekali Cuy Oke Disini Aku Total Mainnya Sekitar 18 Menit Dan Baterainya Ini Berkurang Sekitar 3% Jadi Main 18 Menit Baterai Berkurang 3% Aja Untuk Suhnya Ini Aman Sih Tuh Di 41 Derajat Aman Banget Tuh Untuk FPS Ini Dapatkan Di Sekitar 60 FPS Stabil Ini Stabil Parah Ini Gak ada Masalah Sekali Untuk Game Hunter Of King Lancar Termasuk Yang Ringan Banget Buat HP Ini Jadi Mantap Banget Buat Main Game Hunter Of Kings Atau Hawk Oke Disini Untuk Total Mainnya Aku Main Sekitar 1 Jam 55 Menit Hampir 2 Jam Untuk Total Mainnya Dan Untuk Baterainya Ini Sisa 70% Dari 100% Jadi Berkurang Sekitar 30% Dalam Waktu Hampir 2 Jam Main Game Guys Oke Mungkin Situ Aja Untuk Gaming Test Teclo Prova 6 Pro 5G Ini Terima Kasih Dalam Menonton Jangan Lupa Untuk Like Dan Sakset Channel Jeguk Tech Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Guys